Intro Dalam catatan sejarah kelam Indonesia Kisah-kisah PKI di era 1940-an menuai banyak keganasan dan kekejaman Terutama ketika PKI yang kala itu dipimpin oleh musuh pada tahun 1948 bukanlah hal baru Bahkan kisah-kisah dari berbagai saksi mengenai keganasan PKI yang terjadi pada tahun 1948 sudah turun-temurun sejak zaman dahulu Salah satu tempat yang menjadi kekejaman FDR PKI yakni di daerah Madiun Tetapi kejadian-kejadian tentang keganasan PKI bukan hanya terjadi di satu atau dua tempat Namun terjadi juga di 24 desa dan 24 kota-kota di sekitarnya Pada tahun 1948 misalnya dimana pada saat itu terjadi penjarahan, pembunuhan hingga pembantaian di berbagai wilayah Yang mana berbagai kejadian kejam ini didalangi oleh suatu kelompok yang ingin mendirikan sebuah negara Republik Indonesia Soviet Mereka adalah PKI, pimpinan musuh yang bernaum di bawah kelompok FDR atau Front Demokrasi Rakyat Yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin, mantan Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan yang sakit hati terhadap pemerintahan Soekarno-Hatta Salah satu kejadian kekejaman PKI adalah pembantaian yang dilakukan di area pabrik Gular Josari, Goreng-Gareng, Magetan, Jawa Timur Yang mana jarak antara pabrik Gular Josari dengan pesantren Sabilil Mutakin Takran hanya 5 km Yang menjadi tempat pembantaian ratusan orang yang terdiri dari para ulama atau kiai, santri, dan tokoh masyarakat Termasuk diantaranya beberapa orang dari keluarga pesantren Sabilil Mutakin Takran Magetan Terima kasih telah menonton! Pabrik Gular Josari adalah sebuah bangunan yang sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda Di sekitar komplek pabrik Gular Josari ini dahulu tempat tinggal para menir atau mandor-mandor Belanda Sampai sekarang bangunan-bangunan itu masih berdiri kokoh Di depan bangunan-bangunan ini adalah lokasi penimbangan dan bongkar muat truk-truk tebu untuk digiling Di tempat inilah pernah terjadi peristiwa pembantaian yang memakan ratusan korban jiwa Pembantaian yang terjadi di pabrik Gular Josari dilakukan oleh gerombolan tentara merah PKI maupun FDR Bersamaan dengan masuknya Batalion Sambas Atmadi Wirja dari Divisi Silewangi ke Gorang Gareng Aksi-aksi kejahatan yang merupakan perampokan, pembunuhan, dan penculikan yang terjadi di Jawa Timur Bukan pindah kejahatan kriminal biasa Akhir September 1948 setelah terjadinya proklamasi Republik Indonesia Soviet Yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin pimpinan FDR dan PKI pimpinan Muso Munawar Yang mana proklamasi tersebut merupakan sebuah pemberontakan terhadap pemerintahan pusat Yang membuat pemerintahan pusat melakukan sebuah penumpasan terhadap FDR PKI Di sekitar daerah Madiun termasuk di daerah Magetan Mengingat kala itu pemerintahan juga akan menghadapi agresi militer Belanda kedua Penumpasan itu dilakukan oleh pasukan Siliwangi pimpinan Letnan Kolonel Sadikin Termasuk di daerah Magetan dan sekitarnya Dalam penumpasan FDR PKI ini pasukan Siliwangi berhasil menyisir FDR PKI hingga terpojok Dalam keadaan yang sangat terdesak dengan sembunyi-sembunyi PKI melakukan berbagai kekejaman di berbagai wilayah Terutama di daerah Magetan dan sekitarnya Salah satu kekejaman FDR PKI di daerah Magetan Terjadi di salah satu pabrik gula rejosari Bersamaan dengan masuknya batalion Sambas Atma di Wirja Dari divisi Siliwangi ke Gorang Gareng Pembantaian yang terjadi di loji pabrik gula Merupakan kekejaman FDR PKI yang dipimpin oleh salah seorang pasukan FDR PKI yakni Suhud Dalam pembantaian itu ratusan korban jiwa melayang termasuk para putra bayangkara atau polisi Bahkan karena banyaknya korban yang berjatuhan Sampai-sampai membuat lantai di loji pabrik gula penuh dengan darah para korban Tugas operasi yang harus segera kita laksanakan adalah Dalam buku lubang-lubang pembantaian petualangan PKI di Madiun Sambas Atma di Wirja Yang ketika itu berpangkat mayor dan menjadi komandan batalion divisi Siliwangi Kala pembantaian terjadi ia tidak mengira bahwa mereka membantai para tawanan di loji pabrik gula Pelaksanaan gerakan pasukan satuan tugas operasi Waktu itu ia bersama pasukannya berpikir bahwa rentetan tembakan itu berasal dari FDR PKI Yang mengadakan perlawanan terhadap pasukan divisi Siliwangi Namun ternyata dugaannya keliru Woro Suradi yang rumahnya dekat dengan lokasi loji pabrik gula itu mendengar Ternyata rentetan tembakan dan jeritan para tawanan di dalam loji dilakukan oleh tentara FDR PKI terhadap para tawanan Suara tembakan itu berasal dari senapan atau stand yang ditembakan oleh suhud Yang merupakan salah satu dari tentara FDR PKI Beberapa saat setelah penembakan itu Suradi melihat suhud melesat keluar dari loji Dengan memakai kacamata hitam dan senjata stand yang digantungkan Suhud lari ke arah selatan mengendarai sepeda motor besar bersama kedua kawannya Bukan hanya dalam satu kejadian Suhud yang merupakan anggota FDR PKI Juga menculik Kiai Imam Mursyid dari Takran Bersama seorang ustad pendampingnya Yakni Imam Faham Penculikan ulama Takran tersebut dilakukan seusai sholat Jumat pada tanggal 17 September 1948 Entah kenapa salah satu pasukan FDR PKI yang bersenjata senapan mesin ini Memiliki nama yang sama dengan salah seorang keluarga pesantren Sabilil Mutakin Takran Yakni Muhammad Suhud Muhammad Suhud merupakan ayah dari Imam Faham Yang sama-sama menjadi korban komplotan pasukan FDR PKI Suhud Bedanya mereka berdua dihabisi di tempat yang berbeda Kala itu Imam Faham disiksa dan dikubur di sumur Cigro Sedangkan ayahnya termasuk di antara 200 orang Mereka dikubur hidup-hidup di sumur Soco Magetan Pembantayan FDR PKI di loji pabrik gula itu berlangsung sangat cepat Rupanya Suhud tidak ingin terlambat dan ketahuan pasukan Siliwangi Yang mulai masuk ke Gorang Gareng pada tanggal 27 September 1948 Dari sekian ratus tawanan yang menjadi sasaran tembak itu Ada lima orang yang selamat Mereka adalah Rokib, Salis, Santoso, Sujono, dan Lasman Suasana pembantayan di loji itu bagaikan mimpi saja Dalam kesaksiannya lima orang ini menyaksikan tubuh-tubuh manusia bertumbangan Dan jatuh berguling-guling dihajar pelor tajam dan geranat tangan pasukan FDR PKI Bau mesiu dan anjir darah memenuhi sekitar loji Sesaat kemudian suasana menjadi sunyi Mayat-mayat bertumpukan dan darah memenuhi ruangan Tidak semua tawanan yang diberondong itu tewas Ada yang masih hidup Bahkan ada yang menjerit-jerit kesakitan Ada pula yang masih bernafas tersengal-tsengal dan meminta minum Sartono yang merupakan saksi kekejaman FDR PKI Tidak henti-hentinya menitikan air mata Mengenang kejadian mengerikan kekejaman FDR PKI Sartono yang selamat dari pembantaian itu Karena ia duduk tetap di bawah jendela Sedangkan kala itu orang-orang FDR menembaki para tawanan dari atas jendela Dengan demikian senjata yang digunakan untuk melakukan pembantaian itu Berada beberapa sentimeter di atas kepalanya Darah-darah yang berceceran di lantai itu kental dan terasa dingin Krono-Krono Salah seorang penduduk desa yang saat itu ikut mengangkat jenazah para korban kekejaman FDR PKI Mengisahkan bahwa ketika dia masuk ke ruangan tempat pembantaian itu Puluhan orang berserakan dengan bersimpah darah Ia merasa tidak tahan melihat penderitaan para korban kebrutalan para pasukan FDR PKI Saat ia memasuki ruangan tersebut Kakinya terasa lengket karena menginjak darah yang berceceran di lantai Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.